. Dalam rangka memberikan pembekalan kepada calon jemaah Umroh, pengelola Biro Umroh dan Haji PT. Janatul Firdaus Persada Kota Banjar menggelar kegiatan Manasik Umroh. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 30 jemaah Umroh asal Gandrum Mangu dan dilaksanakan di halaman Masjid Al-Fatah, Desa Gandrum Manis Kecamatan Gandrum Mangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kegiatan dipandu langsung oleh Direktur Utama PT. Janatul Firdaus Haji Nurohman dan ia juga memberikan pemahaman tata cara pelaksanaan Umroh yang baik dan benar sesuai dengan sunah rosul. Diharapkan semua calon jemaah yang siap diberangkatkan di bulan Februari tahun 2023 dengan dua kloter pemberangkatan, nantinya mampu mengamalkan pada saat pelaksanaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim untuk persiapan pemberangkatan jemaah di bulan Februari ini kita akan memberangkatkan bahwa orang bersama Jemaah Umroh dari Kota Banjar kegiatan ini adalah sebagai pembetalan dari para calon jemaah Umroh agar memahami secara benar kumpulan dan akibat di dalam ibadah umroh ini sehingga para jemaah ini paham betul apa yang harus diberjakan apa yang harus dihindari selama di Tanah Suci karena di Tanah Suci itu tidak sama di negara Indonesia kemudian inilah fungsinya untuk memberikan pembelajaran kreditasi yang kita berikan adalah contohnya tata cara toaf dengan benar sebelum toaf, cara menggunakan kain ikhrom dengan benar apa yang menjadi larangan kain ikhrom setelah menggunakan kain ikhrom itu untuk menyiap-niap sumroh itu setelah niat, sudah benar larang-larnanya dihindarin baru mengejarkan toaf dan syaih secara benar dan paham selama kegiatan toaf dan syaih dan selagi tak halul jangan sampai dalam toaf dan syaih dikatakan itu ada hal-hal yang memimpang dari sumrohan umroh dari Cilacap, Jawa Tengah Deni Gondrong, Tasik TV mengabarkan